Intro Kacat itu loh Baswe itu Awas mobil bok Pelatnya yang atur tengah-tengah Pulang kantor bang Oke deh Kita lanjut Dari sosmedro ketiga ini Sebenernya hampir sama tuh Dengan pembahasan minder Apa tuh Pernah gak sih Takut melakukan kesalahan Pernah takut salah gak sih Ketika melakukan sesuatu Pernah takut salah gak sih Ketika melakukan sesuatu Konteksnya gue gak tau ya Apakah dalam konteks pekerjaan atau apa Ya pada umumnya sih memang Pastilah Semua kegiatan Pasti kita akan Ada semacam Kehati-hatian lah Takut Ya tadi Ya pasti Pasti ada Apalagi Untuk sesuatu hal yang baru kita lakukan Pastinya pak Itu Semua orang pasti Saya yakin Ya Kalau kita dapat tugas sesuatu Kita gak ngerti Yang kita lakukan sebaiknya apa Pertama Kita bisa mempelajari dulu Nah itu kan Belajar Apalagi zaman sekarang Gampang cari di Internet Referensinya seabrak-abrak Gue pernah punya pengalaman Soalnya Gimana Gue ke Sebuah pabrik Disitu gue datang Sebagai Temen gue Memang Di pabrik itu Bosnya lah Yang dimana Bantul nih Bukan Di Jepara Oh Jepara Pabrik sepatu Oke Saat itu Bosnya bilang Te Tolong pasangin Alat fingerprint Oke Gue mikir kan Ngerti juga Kagak gue Seumur-umur gak pernah Pakai fingerprint Pakai fingerprint Gitu kan Ya udah Terus emang gak ada teknisi Ya Ada Gue udah suruh anak buah gue Orang IT-nya Cuma Cuma dia bilang Kagak ngerti Lah Ini udah dua minggu Gak dipasang-pasang Buset ya Apa yang gue lakukan Gue buka Youtube lah Nah Gue periksa Mesinnya Namanya apa Mereknya Serinya Tinggal Ketik aja Cara Mengaktifkan Fingerprint Blah-blah-blah Cepret Dapet tutorialnya Pasang Gue praktekin Udah jadi Udah connect ke Komputer Baru tuh IT-nya dateng Kok Pak MT bisa Bisa Ya gue bilang Kuncinya adalah Gue belajar di Youtube Padahal gue gak ngerti Kalau lu Melakukan itu Lu juga bisa Kayak gitu Sebenernya Nah ini berlaku juga Untuk di dunia pendidikan Sama itu Murid sama guru Itu bedanya semalam Sebetulnya Semalam Semalam bedanya Masa sih Iya Gimana Malam itu Sebelum guru Menjelaskan ke murid Dia sudah belajar dulu Baca Oh materi apa Dia besok mau dilajarin Kan gitu Ini gue alamin juga Ya Kita tau lah Dulu Guru TIK itu Beralih rame-rame Jadi guru prakarya Oh iya Karena ada kebijakan Menghapus Betul Dihapus guru TIK Sekarang alhamdulillah sih Sudah muncul lagi Dengan kurikulum baru Merdeka Belajar Ada lagi Tapi namanya Informatika Memang sudah ada Beberapa tahun lalu Bukunya diubah Nah Saat itu Beralih lah Gue jadi guru prakarya Gue praktekkan itu Yang simple Apa yang membuat Anak-anak nih Tidak mengulapkan Biaya banyak Oh yang pernah Makanya lu jadi bisa Meronce gitu ya Meronce Kedua salah satunya Gue mencari Ya mohon maaf Gue gak mau Membebankan siswa gue Dengan pengeluaran yang banyak Jadi ketika praktek Bagaimana mereka tetap Dengan biaya minim Tapi mereka bisa berkarya Salah satunya Gue bikin Dompet Hanya membutuhkan Resleting Jarum Benang Udah cukup Yang lagi gak dipakai Resletingnya ya Yang baru boleh Yang tidak dipakai juga boleh Kalau yang lagi dipakai orang Kan repot loh Repot Dijem banget Makan masalahnya Ntar bisa kemana Nah Dari situ Gue juga gak bisa tadinya Tapi kan Tadi Bedanya semalam Gue belajar dulu Di Youtube Caranya gini Pas besok Udah so tau gue Anak-anak Nah Nih begini Hanya dengan modal Tiga alat Serer-sereting Jarum sama benang Kita bisa bikin dompet Langsung praktekan Nah itu Sama halnya tadi Yang lu bilang Itu sebenarnya Yang kita lakukan adalah Apa yang sekarang lagi Trend Dibilang Merdeka belajar Betul Kalau merdeka belajar itu Kan Kalau gue sih lebih suka Menyebutnya bukan merdeka belajar Seperti di konten-konten gue Gue menyebutnya Belajar merdeka Belajar merdeka Enggak belajar-belajar Enggak memang Ini jujur aja Kirtulun baru ini Akan muncul Jadi kita harus Berani Belajar merdeka Orang yang merdeka itu Berani melakukan apa-apa Betul Merasa tidak terkekang Enggak takut Bisa mengeksplore apapun Kan gitu Itu harapannya memang Karena lawan dari merdeka adalah Takut Takut benar Terkekang 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 Nah karena itu Eh berarti jadi connect ya Omongannya Merdeka dengan pertanyaan Suspender tadi ya Pernahkah merasa takut Takut benar Pasti ya Jadi benar pembahasan kita ya Iya Oh jadi benar ini Biasanya mau kemana-mana Biasanya kemana-mana gitu Iya jadi Kalau Kayak yang Kita ngebahas Minder Kongsian Kongsian Ya gak apa-apa Ada hal-hal yang memang Lurus-lurus aja Gitu kan Ada yang agak menceng dikit Nah Salah satunya juga mungkin gitu Memang kalau Pernah takut salah Atau enggak Ya pasti pernah lah Kedua Mungkin banyak orang Yang punya prinsip Lebih baik Minta maaf Daripada minta izin Oh iya iya Kayak temen kita tuh Jadi Gak usah minta izin Lakuin aja dulu Iya Masalah-salah Tinggal minta maaf Biasanya kalau minta izin Kan gak dikasih tuh Gak dikasih Nah Nah jadi Ada hal yang begitu Tapi kalau Menjawab yang tadi Pastilah Pernah merasa takut Pernah merasa takut Tapi Bagaimana solusinya Ya kita belajar Iya Dengan belajar Belajar tuh sebenarnya luas Maknanya Iya Dan belajar itu Memang benar-benar bisa Menaklukkan ketakutan itu Betul Intinya Ya belajar itu dasarnya ya Ba Bakul Oh bak Iya kan sesuai yang sudah Iya Dari Nabi kita kan Itu ya Ikro Tapi gak usah ikro aja Itu udah maknanya luas Salah satunya adalah Belajar Iya ikro Tuh men bener ini Udah lama gak ketemu Jadi bener Hati-hati Gue sebelah kan Gue ingin lihat